oke halo teman-teman jadi sekarang kita lagi persiapan burung jalan kemana kita ikutin aja terus perjalanannya jadi kakak ini bakal linturan kita bakal di bulan kemana ikutin aja terus Oke jadi sebelum perjalanan ini kita persiapkan sebelum perjalanan jauh saya bakal bikin video timelapse biasanya nanti itu berlaku perjalanannya seperti apa ikutin aja terus Oke guys jadi sekarang kita udah perjalanan baru berangkat dan sekarang yang berapa Mami kita jam 8 hujan besar di Jakarta kita masuk di Jakarta perjalanan masih sangat jauh sekali sekitar beberapa jam mudah-mudahan aman dan lancar ya ini suasana mobil seperti ini Halo Kakak dia lagi anak-anak tidur di belakang Halo Mami Halo Oke kita udah bakal lanjutin terus perjalanan kita masih di tol Cikampek kilometer 45 perjalanan masih jauh dan agak sedikit macet juga di sini ada yang lagi makan udang goreng mesti enggak ya di belakang lagi tiduran sekarang juga masih jam 9 Watt 17 masih panjang perjalanan kita Oke jangan di-skip videonya biar kalian tahu keseruan perjalanan kita kemana siuh oke halo guys jadi kita tadi baru masuk berbang tol Cikampek sekarang kita akan menuju tol Cikopo Palimanan jadi kita ada di kilometer 70 dan masih jauh sekali perjalanannya semoga perjalanan ini lancar oke ya Mami siap-siap tak kalau ya pokoknya ikutin terus perjalanan ya siuh jadi sekarang kita bakal istirahat dulu di rest area kilometer 101 oke ada apa aja di rest area 101 ini bakal ngapain aja kita yang pasti istirahat dulu disini oke halo teman-teman jadi kita lagi istirahat di kilometer 101 ya kita lagi istirahat di Starbucks kayak bajunya karena bukan sponsor juga ini bukan endorse juga kebetulan aja kita parkir di dekat Starbucks jadi ya udah sekalian aja istirahat di sini jadi ya kebetulan kalau emang Starbucksnya mau sponsor ini nggak apa-apa buat channel saya boleh boleh jadi ikuti aja terus perjalanannya seperti apa jadi kita lagi istirahat dulu sekarang kita bakal melanjutkan perjalanan udah kenyang belum kakak udah oke oke sekarang kita bakal menuju ke mobil dan melanjutkan perjalanan sekarang kita bakal lanjutin ini masih di rest 101 kita bakal lanjut perjalanannya ya tuh ya oke guys jadi kita baru sampai gerbang tol palimanan dan perjalanan masih sangat jauh berisik-berisik oke kita udah sampai di gerbang tol palimanan dan masih panjang perjalanannya masih jadi semangat Mami semangat kakak tidur oke ikutin terus ya lanjut Oh banyak polisi ternyata Oke see you guys pantengin terus videonya jangan sampai ketinggalan Oke guys sekarang jadi kita udah di kilometer 300 di toh pejagan Pemalang di sini sedikit macet macet lumayan macet jadi agak tersendat perjalanannya semoga lancar sampai tujuan pokoknya kalian nikmatin aja videonya dan nikmati video perjalanan ini oke hai hai oke sekarang kita udah baru sampai dari gerbang tol kali kangkung dan perjalanan ini tadi udah ditempuh hampir 400 km perjalanan yang cukup jauh ya ini dan ini masih lumayan berapa jam lagi mom masih ada 109 km 2 jam berapa 22 menit jadi kita habis keluar dari gerbang tol ini masih lanjut perjalanan cuaca mulai hujan dan cuaca mulai hujan kelap kelap aduh berterung hujan berinis oke oh adakah tidak mau terima kasih 217 ribu oke kita langsung melanjutkan perjalanan siu sekarang kita ada di kilometer 4 2 3 dan seperti yang kalian lihat disini sangat hujan jelas sangat jelas sekali hujannya sampai jalan pun kurang terlihat jelas sangat besar sekali semoga jelaskanin perjalanannya oke selesai keluar sana dalam mobil anak di belakang disini di samping oke lagi ma sedikit kita lanjut ya jangan di skip videonya oke guys dan sekarang sudah menunjukkan pukul 5 17.05 kita berangkat tadi jam 8 dan sudah berapa jam kira-kira dari jam 8 sampai jam 5 ya udah 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 kurang lebih kita jalanin jam di mobil tapi tadi sempat berhenti di race area 101 kurang lebih 40 menit dan langsung lanjut jalan dan sampai sekarang belum selesai perjalanan bentar lagi kita akan sampai nanti kalian bisa tahu kita akan kemana dan tempatnya seperti apa see you si 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 se si 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 s si 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 Oke, oke, siap, siap, siap Jadi kita udah sampai Nanti kalian bisa lihat langsung Tempatnya seperti apa Kita bakal ke Repsessionis dulu Oke, kita sudah ada di Pambis Resort Welcome Oke, akhirnya kita dapat kamar Di Resort 18, ini tipe apa ya Superior Nah, asalnya mau di Asalnya mau di mana kita Asalnya mau di depan sana Cuma mungkin gak kelihatan Dan di sana, kalau kalian lihat Nanti itu pantai Kita baru sampai Jadi, kamarnya bisa parkir mobil langsung Jadi, sekarang kita bakal Masukin dulu barang-barang Baris-baris, biar bisa Istirahat Guys, jadi sekarang kita coba Sembilan makanan yang ada di hotel ini Ini ada apa aja nih, mom Ada coklat smoothie Saku kedu cus Saku kedu cus Spaghetti bolognese And then, clap sandwich Jadi kita bakal Sebelum mandi, jadi kita isi tenaga dulu Ya kak, kakak malah lagi gambar Makan gak? Iya Nanti Kita santap makanannya Guys Enak banget nih Yummy Nanti oh itu sukan coba dulu ya ya susah enggak enggak mau spagetti bongan enggak 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 enak nih soalnya enggak enak tapi karena udah penuh ya udah kita nikmati sekarang kita makan dulu ayo masak lagi kak mukbang sekarang kita lagi mukbang kayaknya ada yang kelapanan masih juga kelapan kok ga ingin tutup indonya biar seger panas banget jadi teman-teman kalian kalau keluar penculin kalau pagi udah keren pantai banget tinggal jalan seter doang udah sampe oke teman-teman jadi di Palm Beach Resort di daerah Jepara ini ini kamar apa sih kamar superior jadi kalian pada saat masuk mungkin ga keliatan nanti dilanjut di part 2 nya sebenernya kita mau di kamar yang lain kebetulan penuh jadi kita hanya dapat kamar superior ini jadi disini ada kursi dua meja lampu meja lagi kasusnya ini dua jadi yang satu ada yang kelaparan juga disini ada TV disini meja besar lalu ada kulkas disini kulkas lalu terus disini juga ada meja lagi sampah buat pikir covid dermos itu ada kaca ada gantungan kita toiletnya seperti ini teman-teman oke jadi di Palm Beach Resort ini di Jepara superior ya seperti ini jadi kebetulan asalnya kita mau yang apa ini namanya namanya kita tuh tadi ini mau dimana sih di cottage di cottage namanya tapi kebetulan emang hari libur sekarang itu kan mau tahun baru jadi semuanya penuh teman-teman jadi harga si kamar superior ini itu adalah di hari sekarang karena hari libur ini di harga di hargain berapa sih 1,6 tapi karena kita kenal sama manajernya jadi kita dapat harga dikasih sama beliau jadi 850 teman-teman dari harga dari 1,6 jadi 850 untuk kamar ini jadi kita dapat harga yang cukup sangat murah untuk kamar sebesar ini oke guys jadi hari ini cukup kayaknya sampai disini dulu perjalanannya karena sampai banget sebenarnya pengen nunjukin disana tuh ada pantai tapi di episode kedua oke di part keduanya jadi part pertamanya cukup sampai sekarang karena kita mau mandi mau istirahat dan tidur nanti dilanjut di part 2 oke tungguin di video part 2 nya seru warna apa yang bakal kita lakuin tiu tiu tiu